Belas teran empat negara, Valery Thomas tampil anggun mengenakan baju bodoh tradisional boogies. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe youtube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Lahir dari orang tua yang berprofesi sebagai model, tak heran jika Valery Thomas dianugrahi parasin cantik. Kedua orang tuanya yaitu Jeremy dan Ina Thomas merupakan sosok pabrik figur yang sempat berkecimpung di dunia modeling. Kecantikan Valery Thomas juga didapat dari orang tuanya yang punya silsilah keluarga dari empat negara nih sobat GRID yaitu Indonesia, India, Filipina dan juga Belanda. Penampilan Valery Thomas saat mengenakan pakaian ada tanah air pun menjadi sorotan. Belum lama ini, Valery Thomas terlihat tampil anggun dalam balutan baju bodoh yang berasal dari boogies. Tadi kenakan dalam sembarang acara, baju bodoh yang dikenakan Valery Thomas ternyata merupakan pakaian bridesmaid pernikahan sahalatnya. Lewat akun Instagram pribadinya nih sobat GRID, Valery Thomas tampak mengunggah berbagai foto dirinya saat mengenakan baju tradisional boogies tersebut. Penasaran ingin melihat seperti apa penampilannya? Yuk simak! Buat sobat GRID yang belum tahu, baju bodoh merupakan baju tradisional paling tua dari Sulawesi. Pada zaman dahulu nih sobat GRID, baju bodoh kerap dikenakan oleh wanita boogies sebagai pakaian sehari-hari. Ciri khas dari baju bodoh adalah potongan mangan pendek dan penggunaan kain semi transparan. Seperti yang bisa sobat GRID lihat, Valery Thomas tampak mengenakan baju bodoh berwarna putih dengan berbagai hiasan. Dan berbeda dengan baju tradisional pada umumnya, baju bodoh juga memiliki potongan yang tidak pas menempel pada badan. Sehingga pada tampilan Valery Thomas, sobat GRID bisa melihat bagaimana pakaian tersebut terlihat longgar saat dikenakan. Untuk bawahannya nih sobat GRID, Valery Thomas terlihat mengenakan kain sarung panjang yang menjadi ciri khas dari tampilan adat boogies. Setelah mengenakan baju bodoh dan kain sarung, penampilan Valery Thomas juga dilengkapi dengan aksesori pendukung. Mulai dari kalung, gelang, hingga hiasan kepala dari metal emas tampak melengkapi penampilan anak Jeremy Thomas ini. Nah, dengan hiasan wajah natural, penampilan Valery Thomas dalam balutan baju tradisional boogies sukses memukau netizen. Berbagai komentar pujian ditinggalkan oleh netizen terkait penampilan Valery Thomas. Nah, kalau menurut sobat GRID, gimana nih penampilan Valery Thomas yang satu ini? Anggun, cantik, dan Indonesia banget ya! Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID. Terima kasih sudah menonton video ini.